Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai donasi 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio Ternyata teman-teman sampai hari ini Sudah 8 hari sejak penyerahan simbolik pada tanggal 26 Juli 2021 Yang menerima waktu itu adalah Pak Kapolda sendiri Menerima donasi dari keluarga Aki Ditio Secara simbolik sudah diserahkan Tetapi nyatanya sudah 8 hari dana itu tidak kunjung di transfer Akhirnya Pia Polda Sumsel ini mencari informasi Dan akhirnya didapati bahwa ini adalah kabar berita bohong Karena itu hari ini Herianti putri bungsu dari Aki Ditio ini ditangkap oleh Pia Polda Sumsel Karena memang ini satu hal yang tidak mengenakan Awalnya baik-baik akan memberikan sumbangan Ini niat yang tulus, niat yang luar biasa Bahkan banyak orang kagum dengan keluarga Aki Ditio yang akan menyumbangkan dananya 2 triliun rupiah Bahkan kemarin ada yang menghitung 2 triliun rupiah, kalau itu uang pecan 100 ribu ditumpuk Itu melebih monas tingginya Bahkan lebih jauh itu teman-teman Tinggi dari bangunan Budj Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab atau di Dubai itu Ini masih jauh panjangnya Karena Budj Khalifa itu tidak sampai 1 km Nah sedangkan uang Aki Ditio ini kalau diukur teman-teman Ditumpuk dengan uang pecan 100 ribu ini mencapai 2 km Mengagumkan banyak orang Dan bahkan teman-teman Hotman Paris Hutapea Kemudian Susi Pujastuti Mantan Menteri Kelautan ini juga Ingin tahu Mempertanyakan kapan itu dana cair Dan hari ini ternyata sudah tidak ada dana itu Dan yang terjadi malah Herianti ini Ditapkan menjadi tersangka Kasus berita bohong Karena ini tidak hanya berita bohong Yang mengelabui banyak orang Karena semua orang kagum Saya sendiri juga kagum kepada sosok keluarga Aki Ditio Dan juga ini merupakan bentuk penghinaan kepada institusi negara Pak Kapolda sendiri terkagum-kagum dengan niat baik Dari keluarga Aki Ditio Tapi nyatanya seperti ini Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kami ambil berita teman-teman Dari Tribun News Aki Ditio Pemberi dana 2 triliun ditangkap polisi Benarkah hibahnya bohong? Benarkah hibahnya hoax? Belum lama Memberikan uang hibah sebesar 2 triliun Keluarga mendiang pengusaha Aki Ditio ditangkap polisi Polda Sumsel Sumatera Selatan Menangkap salah satu anak Aki Ditio Yaitu Herianti Diduga dana hibah dengan jumlah luar biasa Itu adalah bodong Herianti anak bungsu Aki Ditio Dijemput langsung di Intelkam Polda Sumsel Kompes Pol Ratno Kuncoro ke Mapolda Sumsel Senin 2 Agustus 2021 Berarti hari ini teman-teman Info terbaru Herianti ditetapkan sebagai tersangka Kasus uang hibah 2 triliun yang tidak benar Herianti tiba di Mapolda Sumsel Pukul 12.59 WIB Dan langsung digiring masuk ke ruang Ditkrimum Polda Sumsel Dengan pengawalan sejumlah petugas Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam Herianti berusaha menghindari awak media Dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya Menggunakan tangan Tak ada sepatah katapun yang keluar dari bibirnya Sementara itu Ditreskrimum Polda Sumsel Hisar Sia Lagan Saat dikonfirmasi Enggan memberikan komentar terkait penjemputan Herianti Termasuk status Herianti Saat ini belum juga ada keterangan terkait hal tersebut Hingga berita ini diturunkan Herianti masih berada di Mapolda Sumsel Tribun Sumsel.com mengkonfirmasi pejabat kepolisian yang ada di Polda Sumsel Dan membenarkan bahwa status Herianti sudah ditetapkan sebagai tersangka Sebentar lagi akan dirilis katanya Kasus ini bermula saat Sumsel mendapat bantuan dana penanggulangan COVID-19 sebesar 2 triliun Senen 26 Juli 2021 Bantuan ini diberikan oleh keluarga alam marhum Aki Ditio Pengusaha sukses asal kota Langsa, Kaupaten Aceh Timur melalui dokter keluarga mereka di Palembang Prof. Dr. Hardi Darmawan Penyeran dana bantuan turut disaksikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri Kepala Dinas Kesehatan Sumsel D.R.A. Lesti Nur Aini A.P. Kes dan Danrem 044 Gapobrik JNTNI Jauhari Agus Raji Ini luar biasa sekali ada yang memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 Bantuan berupa uang sebesar 2 triliun Ujar Gubernur Sumsel H. Herman Deru Saat ditemui setelah penyeran bantuan COVID-19 Sebesar 2 triliun di Mapolda Sumsel Gubernur Kemudian Kapolda dan Rem Ini kena prank Dari anak Aki Ditiu Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri mengatakan Aki Ditiu adalah keluarga yang ia kenal saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam Perwakilan keluarga lalu menyampaikan kepada dirinya Bahwa akan ada bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat Sumsel berdampak COVID-19 Meski Kapolda sendiri tak menampai Sempat sedikit dibuat terkejut dengan nominal fantastis dari bantuan yang diberikan Mendengar saja kaget apalagi melaksanakan amanah itu Menurut saya ini adalah amanah yang luar biasa dan berat sekali Karena uang yang diamanahkan ini besar Dan pasti harus dipertanggungjawabkan Tapi saya yakin kalau amanah ini langsung disampaikan ke semua pihak dan masyarakat Insya Allah amanah ini dapat dikelola sebaik-baiknya Ujar Kapolda Terkait alokasi Kapolda mengatakan Nantinya akan dibutuh tim ahli yang akan mengalokasikan dana bantuan tersebut Sesuai kebutuhan Kapolda menyebut dirinya hanya sebagai perantara dalam menyalurkan bantuan dari pihak keluarga ke Pemprov Sumsel Namun ia memastikan bantuan itu akan ditujukan Untuk penanganan COVID-19 termasuk masyarakat terdampak pandemi Saya hanya maklar kebaikan saja Terkait alokasi nanti ada ahli-ahli yang lebih paham Saya hanya membantu untuk menyampaikan seperti dengan gubernur, pangdam, stakeholder terkait lainnya Ujarnya Nah itu teman-teman terkait bantuan dana hibah Hibah atau apa namanya teman-teman 2 triliun rupiah ternyata tidak benar Informasi bohong Ini mengelabui jutaan masyarakat Indonesia yang terkagum-kagum dengan niat baik dari keluarga Akididio Ternyata ini adalah hak belaka Karena itu ini patut untuk dihukum yang cukup berat Karena ini mengelabui banyak orang teman-teman Dan orang ini terkagum dengan sosok keluarga Akididio ini Tapi nyatanya seperti yang kita lihat beritanya Malah Herianti putri bungsu dari Akididio ini ditangkap polisi Dan ditetapkan menjadi tersangka Itu teman-teman niat tidak baik dari keluarga Akididio ini Akhirnya berujung pada penangkapan Herianti anna bungsu Akididio Nah itu yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax